Intro Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih Pada hari ini kita akan mendengarkan kuasa Yesus yang bisa mengusir roh jahat Yang bisa menimbulkan kekaguman bagi orang-orang yang melihatnya Bacan ini diambil dari Marko 1 ayat 21-28 Tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum Seseorang yang kerasukan setan Tiba-tiba Yesus datang dan mengusir roh jahat tersebut Roh jahat yang akhirnya berhasil diusir oleh Yesus Menimbulkan suatu kekaguman pada diri manusia Melihat bahwa betapa hebatnya Yesus yang senantiasa bisa mengusir roh jahat Dan memberikan keselamatan pada orang yang kerasukan tersebut Kita pada hari ini diajak untuk melihat kekaguman kita pada sosok Yesus Kekaguman yang senantiasa dapat memberikan motivasi dalam kehidupan kita Betapa hebatnya Yesus dalam kehidupan kita Pasti kita selalu mengandalkan dalam hidup doa Memohon kekuatan dari Allah Memohon suatu penguatan yang bisa membangkitkan diri kita Di balik sesulit apapun situasi kehidupan kita Maka tentu kekaguman pada Yesus bisa kita lakukan dalam tindakan-tindakan baik Tindakan-tindakan dimana kita mau berdoa Tindakan kita mau ikut ke gereja merayakan ekaristi setiap minggu Dan juga dengan hal-hal baik lainnya dimana kita bisa menghadirkan wajah Allah Bisa menghadirkan berkat yang Allah berikan kepada orang-orang di sekitar kita Tentu dengan sikap berserah juga kepada Allah Bahwa segala sesuatunya akan terjadi Segala keselamatan akan diberikan kepada kita Dengan hidup setia dalam hidup doa Dan selalu memohon pengampunan dari Allah Itulah bentuk kekaguman kita juga pada Yesus Artinya bentuk kekaguman tidak hanya berhenti dari sikap rasa kagum saja Tetapi bagaimana kita mau memberikan rasa kekaguman kita kepada orang-orang di sekitar kita Kita bisa percaya betapa hebatnya Yesus dalam kehidupan kita Tetapi kehebatan Yesus dalam kehidupan kita Bisa kita berikan dalam tindakan-tindakan kasih kepada orang lain Maka marilah kita menjadi berkat bagi sesama Bahwa kekaguman tidak berhenti dari perasaan saja Tetapi juga melakukan tindakan-tindakan baik yang berguna bagi diri kita Dan juga bisa berguna bagi untuk sesama manusia Terima kasih